Wow, gue suka aja ya, Jay, gaya lu gue suka. Ini kita baru 5 menit bicara ya, tapi gak tau, gue kayak udah cun banget sama lu, kayak udah kena lama lu, Jay. Oke, terus Abel langsung tanya kepada tim yang lain, ada waktu gak, ada waktu gak? Modal Nego, kisah ini hanya ada di edisi revisi The Power of Kepepet. The Power of Kepepet sendiri dirilis tahun 2008 bulan November, sedangkan kejadian yang akan saya ceritakan ini di tahun 2009. Ceritanya sangat lengkap untuk contoh kasus bagaimana mendapatkan sewa tempat yang murah, kemudian renovasi bayar mundur, dan juga promosi yang gratis. Dan memanfaatkan uang DP untuk membayar semua yang menjadi kewajiban-kewajiban kita itu. Kisahnya, di tahun 2009, pada saat membuka suatu usaha baru, sering saya menantang diri saya sendiri untuk menggunakan dana seminimum mungkin. Selain untuk melatih skill negosiasi, juga melatih mindset. Untuk selalu berpikir sebagai seorang pemula, saya akan menceritakan kronologis kisah saya ini agar Anda bisa mendapatkan belief system dan strategi saya dalam membangun suatu usaha dengan modal seminimum mungkin. Namun, perlu dicatat ya, bahwa studi kasus ini terjadi 11 tahun setelah saya berbisnis. Artinya, di dalam situ juga ada yang disebut namanya jam terbang saya, atau skill saya, tidak bisa disamakan dengan kondisi pemula yang murni. Inilah kisah saat memindahkan dari Batam dan membuka yang entrepreneur akademi di Bandung, tahun 2009. Saat itu, saya masih berdomisili di Batam. Untuk membuka usaha di Bandung, tentu saya membutuhkan orang lokal sebagai leverage saya, karena saya tidak memahami area Bandung. Saya memasang iklan lowongan kerja senilai 300 ribu rupiah di sebuah kurang lokal di Bandung. Kemudian, saya mendapatkan beberapa kandidat sebagai fasilitator YA, atau yang entrepreneur akademi. Sudah dalam perencanaan saya, beberapa hari kemudian, memang saya akan ke Bandung untuk menghadiri resepsi pernikahan kerabat saya. Lobby hotel saya gunakan sebagai tempat untuk mewawancara beberapa kandidat, dan dapatlah saya dua orang tim. Yang pertama, baru bisa masuk satu bulan kemudian, dan yang kedua, bisa masuk besoknya. Kemudian, keesokan harinya, saya minta diantar untuk mencari kos. Setidaknya, saya bisa punya markas untuk meletakkan barang-barang saya, dan jika saya ingin menginap, saya tidak usah repot-repot membawa barang lagi. Setelah itu, setelah mendapatkan kos, saya minta diantar ke Dago Plasa, tempat yang sangat strategis di Bandung, di Jalan Insinyur Haji Juanda, tempat nongkrongnya anak-anak muda. Sebelumnya, saya sudah mendapatkan kontak dari manajemen, dan sudah membuat janji dengan pihak manajemen melalui perantara kawan saya yang ada di Batam, yang pernah menjadi tenan di mal tersebut. Pertemuan pun berlangsung, saya menemui salah satu direktur yang ada di sana, bernama Pak Hindra. Kemudian, setelah bahasa-bahasi, saya mengatakan kepada Pak Hindra seperti ini, Pak Hindra, menurut info dari kawan saya, Bapak punya ruangan ya, yang cocok untuk kelas di HIA, ya untuk 30-50 orang begitu? Oh iya, ada Pak, yuk kita lihat langsung. Nah, saya langsung diajak ke tempat ruangan tersebut, luasnya kalau nggak salah sekitar 64 meter persegi. Terus saya langsung tanya, setelah dia lihat, berapa nih siwanya per bulan, Pak? Kemudian beliau menjawab, 9,6 juta nih per bulan. Hah, nggak salah nih, bukannya 1,5 juta? Ah, dari mana 1,5 juta? Mana mungkin harga segitu? Nggak masuk akal lah, oh, kalau nggak masuk akal itu kan karena akalnya aja, Pak, yang belum masuk. Saya bercanda seperti itu. Kemudian, dia ketawakan, maksudnya, ya gini, Pak, kalau Bapak kasih waktu buat saya untuk jelasin, yang nggak masuk akal, akan bisa masuk akal. Nah, boleh? Ya, kita ngopi. Nah, terus kemudian saya diajak ke tempat sebuah kafe di dalam lingkungan Dago Plasa tersebut. Nah, kemudian, saya buka laptop kecil saya, dan saya keluarkan slide presentasi saya yang sudah saya persiapkan. Judulnya, 10 alasan kenapa IEA layak menjadi tenan anchor di Dago Plasa. Nah, sebetulnya, bisa dikatakan kita itu bukan sekedar tenan anchor, tapi traffic generator, ya. Jadi, agak segitu berbeda. Kalau traffic generator itu dipindahkan sarang, seperti sarang semut, ya, dipindahkan sarangnya, semutnya tetap akan ikut. Kalau tenan anchor itu ada yang lebih anchor di sekitarnya, atau lebih menarik sekitarnya, semutnya akan berpindah ke sana, gitu. Tidak. Nah, ini semut akan mengikuti kita dimanapun kita berada. Karena sudah terbukti bahwa pada saat saya membuka IEA di Batam, tahun 2007, itu yang datang justru siswanya tidak banyak dari Batam, ya. Malah kebanyakan dari luar Batam. Jurus 10 alasan ini saya dapatkan dari sahabat saya, Mas Ibu Santosa, saat mengajukan proposal untuk pencetakan buku The Power of Kepepet di Gramedia. Dan hasilnya sangat tokcer. Bahkan saat itu, di hari Kamis saya mengajukan pencetakan, di hari Senin sudah langsung dicetak. Tapi tentu saja ada persiapan yang sangat panjang yang saya siapkan dengan matang. Dan plus doa. Inilah isi dari 10 alasan tersebut. Yang pertama, traffic generator. Anda perhatikan cara penulisan saya. Saya akan melakukan bold di setiap kata kuncinya. Traffic generator. IEA terbukti menjadi traffic generator bukan sekedar tenant anchor sesaat. Dimanapun IEA dipindahkan, siswa akan mengikuti. Yang kedua, revenue. Dengan adanya traffic di siang hari, maka secara otomatis akan menambah pendapatan dari parkir dan juga daya tarik calon tenan yang akan menyiwa kiosk. Kenapa? Karena adanya keramaian siswa pada saat istirahat terutama. Yang ketiga, event. Salah satu simulasi wajib di IEA adalah event organizing, alias membuat event per kelompok. Artinya kalau satu angkatan itu ada enam kelompok, akan ada enam event dalam setiap angkatannya atau per enam bulannya. Yang mana hal ini berpotensi mendatangkan keramaian yang massal ke Mall Dago Plasa. Hal inilah yang diinginkan oleh para tenan. Keramaian. Yang keempat, targeted. Segmentasi siswa IEA yang sesuai dengan target pasar Dago Plasa, yaitu anak-anak muda. Yang kelima, branding. IEA tentu saja akan menaikkan brand awareness Dago Plasa. Karena sejatinya kita akan mempromosikan melalui sosial media di jaringan IEA ataupun personal saya Jaya Setiap Budi. Ke enam, ke tujuh, ke delapan, ke sembilan, ke sepuluh. Terusin sendiri. Jangan nanti semuanya teman-teman mau nyontek punya saya semuanya. Dan ini jangan Anda contek. Ya, baiknya Anda membuat kreasi sendiri, tapi perhatikan polanya. Bagaimana cara pengetikannya dengan kata kunci dan dibut atau dibesarkan, dikapitalkan, terus kemudian penjelasan di belakangnya. Nah, kaedahnya bagaimana nih? Kaedahnya dalam membuat proposal sepuluh alasan tersebut, yang pertama, coba carilah problem yang sedang mereka hadapi. Mereka ini dalam arti lawan bicara kita yang akan kita propose. Ini bisa diperlakukan juga sebagai sponsor ataupun yang lain. Nah, jadilah solusi dari masalah mereka. Ibaratnya, ini adalah suatu motivasi kenapa mereka mau menyewakan atau mau memberikan sponsorship kepada kita. Yang kedua, gunakan kata kunci dan tebalkan atau boldkan. Kalau Anda nggak bisa menebalkan, ya Anda ketik dengan huruf kapital di kata kunci tersebut. Ketiga, berilah penjelasan di belakang kata kunci tersebut, yang masuk akal bagi mereka. Yang keempat, susun berdasarkan hirarki, mana yang terpenting lebih dahulu. Dan ingat, di bawahnya, saya biasanya tutup nih, ini saya tambahin satu lagi ya, saya tutup misalkan ya, ada kata-kata merah putih atau kontribusi, yang sifatnya ini adalah value, mengajak mereka untuk berkontribusi terhadap sekitar atau kepada sesama. Nah, yang kelima, jangan sampai tipu, perhatikan baik-baik. Karena kalau Anda tipu-tipu, itu juga membuat lawan bicara Anda tidak percaya kepada Anda. Dan yang terakhir, sertakan dokumen atau dokumentasi foto-foto, poster-poster yang pernah Anda conduct eventnya yang seperti apa, untuk memperkuat bukti bahwa apa yang kita katakan itu memang sudah pernah ada. Ini juga gunanya untuk membuat mereka lebih tervisualisasikan secara detail ya, kawan-kawan. Nah, format proposal seperti ini, hampir saya gunakan di semua presentasi saya, saat mencari sponsor ataupun kerjasama dengan pihak lain. Simple, sistematis, dan talk chair. Selanjutnya, tukar guling. Usai presentasi singkat, Pak Indra kemudian mulai mengangguk-angguk. Dan berkata, Oke, J, mulai masuk akal, mulai masuk akal. Tapi ya jangan satu setengah juta dong. Dia bilang seperti itu. Kemudian saya berkata gini, Oke, gini Pak Indra, ini kan sekolah Pak, jadi saya memang proyeknya semi-sosial. Ya, makanya budget kita juga ya cuman segitu, satu setengah juta ini pun kan belum termasuk dengan servis charge, listrik, yang nanti telepon, dan yang lain-lain. Nah, dan juga belum termasuk inovasi, promosi, dan gaji karyawan. Nah, bagaimana biar bisa satu setengah juta nih, Pak? Saya bilang begitu sama Pak Indra. Terus kemudian beliau berpikir sejenak dan berkata begini, Oke, J, ini kan aku perhatiin kan kamu kan semacam kayak ngasih training pelatihan seperti itu kan, J ya? Ah, bisa dikatakan begitu, Pak. Nah, gimana kalau gini? Kalau satu bulan sekali kamu ngasih training buat timku. Terus saya bilang gini, Wah, bentar Pak. Saya biasanya kalau ngisi training, Pak, per tiga jam saya dibayar sekian puluh juta nih, Pak. Saya bilang begitu. Terus dia langsung, Wah, jangan hitungan banget begitu dong. Terusnya gini aja, gimana kalau pas kamu ngasih materi, kan ada materi pemasaran, manajemen kan, J. Oh iya, Pak. Aku titip satu atau dua orang timku bagaimana? Nah, kalau ini masuk akal, Pak. Saya bilang gitu kan. Oke, deal ya, deal. Salaman kita, satu setengah juta dari sembilan koma enam juta. Ya. Baik. Itu pun juga saya tanya, ini gimana Pak? Saya kasih DP atau bagaimana Pak? Terus beliau mengatakan, Udah, ntar dulu aja deh. Aku buatin surat perjanjiannya duluan ya. Nanti gampang lah. Urusan duitnya belakang aja. Wah, Masya Allah nih. Beliau orangnya memang apa ya, cincai banget, baik banget ya. Dan saya tidak akan melupakan jasa beliau, bagaimanapun beliau menjadi cikal bakalnya YIA yang ada di Bandung. Baik. Apa pelajaran dari negosiasi ini? Siapkan sepuluh jurus, keluarkan satu persatu saat diperlukan. Ya. Tadi, ada sepuluh jurus ini yang saya maksudkan ini bukan berarti sepuluh alasan tadi, bukan. Maksudnya sepuluh jurus yang pertama adalah sepuluh alasan, tapi ada hal yang lain yang kita sudah siapkan sebelumnya kalau seandainya terjadi objection atau keberatan dari lawan bicara kita. Ya. Supaya apa? Kita tidak mati langkah saat terpojok, karena masih ada senjata-senjata lain yang tersembunyi. Bagaimanapun saya selalu mengatakan, the best negotiation is no negotiation. Negosiasi yang terbaik adalah tanpa negosiasi, yaitu keterbukaan. Cuma seringkali atau kadangkala kita membutuhkan itu. Oke. Pelajaran berikutnya adalah tentang membayar mundur. Seusai saya negosiasi tempat sudah oke, saya mulai berpikir nih, lanjut ke renovasi, karena kita membutuhkan renovasi untuk kampus YIA. Nah, karena saya bukan orang Bandung, saya tanya kawan saya nih, alias phone of friend, yang orang Bandung, minta referensi kontraktor interior yang terpercaya dan harganya tidak mukul. Oke, keesokan harinya saya mendapatkan suatu kontak dan saya ngajak untuk bertemu di Dago Plasa lagi. Saya tunjukkan ruangannya dan kira-kira apa yang perlu di renovasi. Terus kemudian saya tanya, minta estimasinya. Namanya Mas Mino. Atau Mino panggilannya, saya panggilnya Mas Mino. Nah, kemudian saya tanya nih, gimana Mas? Berapa estimasinya nih? Terus kemudian Mas Mino mengatakan begini, saya hitung dulu ya Mas YIA, saya kabirin besok. Udah deh, hitung sekarang aja. Kan saya percaya kok sama hitungannya Mas Mino. Biar bisa langsung deal nih. Saya di tahun 2009, masih nggak sabaran banget nih. Kemudian Mas Mino ngitung sebentar, terus, oke Mas, ini sekian puluh juta Mas. Oke Mas, aku percaya sama Mas, karena direferensikan oleh teman saya, aku nggak nawara. Cuman gini aja Mas, aku minta keringanan bayar mundur dua bulan. Saya melakukan itu. Dan dia pun juga mungkin percaya saya dari kawan, dan juga dulu saya pernah, dia pernah mengikuti kelas saya setahu saya. Nah, terus dia mengatakan ini, oke, boleh Mas YIA. Kapan aku kerjain? Besok. Saya langsung bilang gitu. Oke, siap Mas YIA. Alhamdulillah. Makasih Mas ya. Tolong segera dikerjakan. Udah nggak sabar. Nah, estimasinya berapa lama? Selesai. Kurang dari dua minggulah, 10 sampai 14 hari. Nah, saat renovasi dimulai, saya pada dasarnya belum membayar sewa tempat ya teman-teman, dan tentu aja saya belum membayar renovasi tersebut, karena dua bulan kemudian baru saya bayar. Nah, hanya saja untuk mengamankan siwa-menyiwa, tetap harus ada kontrak sebelum di-renove. Jangan sampai nanti ada renov sebelum ada kontrak. Waduh, kalau si pemilik tempatnya curang, wah, Anda bisa habis itu kan. Oke, pelajaran berikutnya, tentang masalah promosi. Nah, saya sudah dapat tempat. Renovasi sudah dapat. Nah, ini saatnya saya berjualan nih ya, alias berpromosi. Saya tanya ke tim saya, yang barusan saya rekrut tersebut, radio apa ya kira-kira yang pendengarnya atau audiensnya anak muda, tapi kelasnya cukup mampu untuk ngikut YA. Sekarang kalau nggak bisa bayar sekolah kita juga bercuma juga. Saya, soalnya pengalaman teman-teman, pada saat itu, YA angkatan pertama, itu dari 14 siswa, itu hanya 2 yang bayar sampai lunas. Yang 12-nya itu tidak sampai lunas semuanya. Banyak yang alasan ini itulah. Tapi seringkali saya, saya ini nggak tegaan, saya kasihan sama mereka. Apalagi kalau saya tanya kepada Vastator, anaknya baik nggak? Niat nggak dia? Ya mas, ah, sudahlah, biarin aja deh. Saya sering bilang seperti gitu. Baik, nah, kemudian setelah direferensikan ya, radio mana nih yang bagus untuk anak muda nih? Terus, dia mengatakan begini, tim saya ini mengatakan, ada mas, Hat Rock FM, ini di belakang Dago Pahasa Pestis. Wah, boleh nih, yaudah kita ke sana yuk sekarang. Saya menuju ke sana, kemudian di resepsi, saya tanya, siang teh, di sini siapa ya pimpinan tertingginya? Terus kemudian dia menjawab, Kang Hiran Pak, ada keperluan apa Pak ya? Oh ya, nama saya Jaya, saya kasih kartu nama. Terus kemudian, saya mau ketemu sama beliau. Bapak sudah ada janji sebelumnya? Belum. Terus kemudian, saya, beliau, dia mengatakan, wah nggak bisa Pak, kalau belum ada janji. Ya udah gini aja, sampaikan kartu nama saya, terus tolong bilang kepada beliau, saya mau ngasih duit. Itu yang saya katakan. Nah, kemudian dia masuk, dan dia keluar lagi, terus, silahkan masuk Pak, langsung semudah itu aja. Terus, salamannya, wah, gimana nih, katanya mau ngasih duit saya nih, lah bilang gitu, habis salaman, kenalan, ya Kang, ini Kang, singkat cerita saya mengatakan bahwa, saya ini, nama saya Jaya Setia Budi, saya di Batam itu, punya pengalaman siaran di Batam TV, dan KFM, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya, menulis buku saya, The Power of Kepepet, ya, dan bestseller hanya dalam waktu, sebetulnya, kurang dari 1 bulan. Ya, jadi sebelum saya launchingkan, sudah langsung bestseller, atau alias cetakan kedua. Hanya dalam waktu 2 minggu. Kemudian, cetakan ketiga, bulan depannya. Oke, nah, setelah saya cerita, akan bisa cek juga rating saya, ya, di Batam TV, dan juga di, KFM di Batam. Terus kemudian, oke, ntar sih, aku panggil timku dulu ya, oh siap Kang, siap Kang. Sudah, terus dia ngumpulin, timnya, atau para manajernya, terus bilang gini, sini, 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 duduk nih, ini ada orang gila, yang mau ngasih duit buat kita nih. Nah, begitu itu lah, si Kang Harlan, bahasanya. Terus saya bilang gini, oke Kang, gini aja, sama teman-teman semuanya, tadi seperti saya katakan, saya sudah pernah punya pengalaman, bla, 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 terus kemudian, tutup poin aja ya Kang, saya, mau buka sekolah bisnis, di Dagoblasa sini nih, nah, di depan sini nih. Nah, sekarang saya perlu publikasi, dan Kang kan perlu traffic nih, traffic kan nanti bisa dikonversi, menjadi iklan, ya, alias, akan jadi duit. Gimana kalau, langsung aja saya tantang, kasih saya waktu, buat siaran selama satu jam, 30 menit setelah saya siaran, dibuka lain tanda jawab, kalau nggak ada yang tanya atau SMS, nggak usah ketemu sampai kiamat. Itu saya omong seperti itu, terus Kang Harlan, langsung bilang gini, wow, gue suka aja ya, Jai, gaya lu gue suka. Ini kita baru 5 menit bicara ya, tapi, nggak tau, gue kayak udah cun banget sama lu, kayak udah kena lama lu Jai. Oke, terus, beliau langsung tanya kepada tim yang lain, ada waktu nggak? Ada waktu nggak? Terus, tim yang lain mengatakan, ada, sore ini. Jai, lu bisa sore ini? Bisa Kang? Ah, ya sudah, sore ini ya kita siaran, itulah siaran pertama kali saya, di Hard Rock FM, di Bandung. setengah jam saya siaran, dibuka lain tanya-jawab, wuh, yang tanya bertubi-tubi. Alhamdulillah, gitu kan, sudah, selamat kan saya gitu kan, selesai siaran, saya langsung tondong sama Kang Harlan. Cek, lu bisa rutin nggak siaran? Neneng gitu, mingguan. Waduh Kang, ini aku masih mundur-mantir dari Batam, kan aku masih domisili di Batam. Nah, kalau pas aku ke sini, aku kontak Kang aja, boleh nggak? Oke deh, oke deh. Lu besok masih di sini nggak? Masih Kang. Oke, besok siaran lagi boleh ya, sama, timku yang lain nih, di e-radio nih, jadi kan masih satu grup sama mereka, dan di lokasi yang sama. Oke. Nah, terus, keesokan harinya, saya siaran lagi, dan saya, seperti deal sebelumnya, saya menyisipkan iklan, saya di belakang. Tapi, soft selling lah ya, saya mengatakan bahwa, saya ada preview, atau, bukan preview, saya ada seminar gratis, saya mengatakan begitu. Seminar gratis, judulnya The Power of Kepepet, dua minggu lagi. Nah, saya berikan tempatnya di Dago Plaza, yaitu di ruangan saya, yang sedang di renovasi. Nah, dua minggu kemudian, itu pembukaan kelas perdana, atau dengan menggunakan seminar The Power of Kepepet, setelah dua jam saya berbicara, terus kemudian, saya, berikan preview tentang masalah yang entrepreneur akademi. Dan ada dua puluhan orang, yang mendaftar saat itu, dari kuota 25 orang. Wow, sudah hampir full nih. Alhamdulillah nih ya. Dan mereka, yang mendaftar langsung memberikan DP, untuk, kelas YA, yang akan mereka ikuti selama enam bulan. Nah, dari DP tersebut, saya gunakan untuk, sewa tempat, melunasi renovasi, dan beli kursi, atau membayar kursi, terus kemudian, gaji karyawan, dan yang lain-lain. Nah, inilah, prinsip, ya, teman-teman, Anda jangan mudah menyerah, dengan, yang disebut namanya, keterbatasan. Nah, pada dasarnya, apa yang tidak masuk akal itu, karena akalnya belum masuk. Ternyata, kalau ada ilmunya, Anda pelajari ilmunya, Anda bisa dengan modal seminimum mungkin, sumber daya seminimum mungkin, Anda bisa mendapatkan, apa, pencapaian, atau hasil yang, lebih daripada itu. Bukan, masalah modal, tapi masalah, mindset, dan, masalah, ilmu. Anyway, Anda harus janji kepada saya, setelah Anda mendengarkan ini, Anda tidak boleh, mendatangi, atau menelpon orang-orang, yang tadi saya sebutkan nih, ini orang-orang yang baik, dan berjasa kepada saya, dan saya berterima kasih, dengan, saya menceritakan seperti ini. Ya, tapi jangan sampai nanti, Anda menggunakan, teknik saya, apalagi, untuk orang yang sama. Wah, ini saya sumpahin, teman-teman, Anda akan bisulan, jumlahnya 27 biji, di pantat semuanya. Oke ya, nah, mudah-mudahan, trik ini bermanfaat, ya, atau teknik ini bermanfaat, bagi Anda, gunakan untuk kebaikan, tidak digunakan, untuk, yang, kemudurutan, sifatnya. Semoga, bermanfaat. PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton